Shalom selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan pagi hari ini kita berjumpa lagi di dalam ODP kita saya akan membawakan judul di dalam ODP kita pagi hari ini tentang Yesus sebagai pusat di dalam kehidupan kita Bapak Ibu ada sebagian orang-orang Kristen yang berkata bahwa kita tidak perlu lagi membaca perjanjian lama di dalam Alkitab tidak perlu lagi membaca perjanjian lama dan ketika saya tanya kenapa harus seperti itu dan mereka menjawab bahwa yang pertama semua sudah ada di perjanjian baru jadi tidak perlu lagi membaca perjanjian lama yang kedua berkata bahwa membaca perjanjian lama itu membosankan katanya seperti itu nah saya ingat ya ketika saya mengikuti mentoring yang dibawakan oleh Pak Jeff dan Ibu Anet Pak Jeff berkata bahwa untuk kita mengerti tentang kitab wahyu kitab wahyu itu yang ada di perjanjian baru ya nah untuk kita mengerti tentang kitab wahyu kita perlu membaca dari kejadian kejadian yang ada di perjanjian lama itu sampai dengan perjanjian baru untuk kita mengertinya sehingga kita bisa mengerti maksud dari kitab wahyu nah sedangkan ada orang-orang juga yang berkata kepada saya bahwa mungkin juga itu saya pernah alami dulu ya membaca kitab wahyu itu sulit untuk dimengerti atau membaca kitab wahyu itu juga ada yang berkata bahwa menyeramkan membaca kitab wahyu itu nah ya jelas begitu karena apa karena dalam kitab wahyu itu banyak terdapat simbol-simbol sehingga untuk mengerti tentang kitab wahyu itu memang seperti yang Pak Jeff katakan kita harus membacanya dari kitab kejadian perjanjian lama ya sampai dengan perjanjian baru nah bahkan ada satu ayat di dalam kitab wahyu yang berkata bahwa itu di wahyu 1 ayat 3 berkata gini berbahagialah ia yang menceritanya membacakan berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat jadi dalam kitab wahyu ini dikatakan bahwa berbahagia orang yang membacakan dan mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat jadi di dalam perjanjian lama tidak bisa dipisahkan tuh perjanjian lama dengan perjanjian baru itu memang tidak bisa dipisahkan bahkan ada satu yang perlu kita ketahui bahwa di dalam isi daripada firman Tuhan jadi mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu semuanya menceritakan tentang Yesus semuanya menceritakan tentang Yesus saya kasih lihat ada tiga ayat sebenarnya ini saya tunjukkan yang pertama di Lukas 24 ayat 44 Lukas 24 ayat 44 itu dikatakan begini ia berkata kepada mereka inilah perkataanku ya ini kunya urut besar inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu maksudnya ketika Yesus masih bersama-sama dengan rasul-rasul ini bahwa harus digunapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat kitab Nabi-Nabi dan kitab Masmur itu yang Yesus katakan ada di Lukas 24 sampai ayat 44 kemudian ada lagi di Yohanes 5 ayat 46 Yohanes 5 ayat 46 dikatakan bahwa sebab jikalau kamu percaya kepada Musa tentu kamu akan percaya juga kepadaku ya Yesusnya sebab ia telah menulis tentang aku yang dimaksud aku disini adalah Yesus karena ini adalah perkataan Yesus jadi ada lagi di dalam Yesaya Yesaya 53 ayat 1 sampai 12 ini agak panjang nah ini di Yesaya 53 ayat 1 sampai 12 ini menceritakan tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang menanggung semua dosa menanggung kutuk menanggung kelemahan-kelemahan kita menanggung sakit-penyakitnya manusia sehingga manusia diselamatkan dan manusia boleh hidup berbeta dan kita tahu tentang penyalipan Yesus ini mulai dari bahkan dari perjamuan perjamuan terakhir sampai dengan Yesus mati di atas kayu salib kemudian dia dikubur dan bangkit pada hari ketiga itu juga semua ada di dalam perjanjian baru jadi kalau melihat dari itu semua kita melihat bahwa ternyata isi daripada Alkitab itu dari awal kejadian itu mulai dari penciptaan sampai dengan wahyu yang langit baru bumi baru itu semuanya menceritakan tentang Yesus Betapa firman Tuhan itu sangat terpatah rapih dari awal sampai akhir semuanya kita bisa lihat dengan jelas oleh karena itu gak ada yang perlu diragukan lagi untuk kita percaya dengan Yesus itu gak ada hal lagi yang perlu kita ragukan justru kita harus melihat bahwa betapa besar kuasanya Tuhan betapa besar kasihnya Dia dan betapa besar kebenaran yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita kita tidak perlu ragu lagi yang harus kita kerjakan sekarang ini adalah kita terus mengerjakan keselamatan kita seperti juga saya remah sekali di hari minggu yang lalu ketika Mas Cah dan Mbak Eva membawakan kirman di dalam ibadah kita hari minggu dimana setiap kita kita harus membangun diri kita di atas dasar batu penjuru di atas batu penjuru dan juga batu-batu yang sudah disusun oleh para rasul dan kita membangun di atasnya jadi pastikan diri kita sekarang mengerjakan keselamatan dan kita membangun diri kita di atas batu penjuru yaitu Yesus yang sudah melakukannya lebih dahulu ya Bapak Ibu itu saja renungan saya pada pagi hari ini mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur terima kasih Tuhan Engkau telah menyatakan semuanya di hadapan kami tidak ada yang tersembunyi Tuhan firmanmu yang engkau nyatakan Tuhan sungguh itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami Engkau lah Tuhan Yesus pusat dalam kehidupan kami tidak ada yang lain sebab dari awal sebab dari awal ketika penciptaan sampai dengan akhirnya Tuhan di langit dan bumi yang baru itu semua menceritakan tentang Engkau Tuhan kami bersyukur Tuhan biarlah kami ini terus mengerjakan keselamatan yang telah Engkau sediakan Tuhan bagi kami dan biarlah juga Tuhan kami terus menjaga diri kami untuk kami terus ada dalam ruang kudus itu Tuhan terus mendapatkan urapan dari rohmu yang kudus terus Tuhan membangun diri kami di atas kebenaran firmanmu dan terus melakukan doa dan pujian dan penyembahan terus ada menjaga diri kami untuk terus ada dalam ruang kudus itu bahkan menjangkau lagi banyak jiwa-jiwa untuk masuk ke dalam ruang kudus itu terima kasih Tuhan kami bersyukur dan hari ini kami percaya kau juga memberikan urapan kepada setiap kami Tuhan untuk hari ini kami melakukan apa yang menjadi tugas kami Tuhan di dunia ini biarlah apa yang kami kerjakan selaras dengan keinginanmu Tuhan terima kasih Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur puji Tuhan haleluya amin terima kasih Tuhan